Terima kasih yang masih bersama Temanggung TV. Menyebut datanya bulan Ramadan, masyarakat di Temanggung menggelar tradisi unik, yaitu Nyadran Tenongan. Dengan membawa ratusan tenongan berisi berbagai macam makanan, warga melakukan kirap menuju makam Kiai Demang. Uniknya dalam tradisi ini semua masakan, tidak boleh dicicipi sebelum didoakan. Nyadran merupakan sebuah tradisi di pedesaan yang telah berkembang sejak zaman nenek moyang. Kegiatan ini merupakan permohonan keselamatan, kesejahteraan, serta rejeki kepada Tuhan Yang Maha Isha. Selain itu juga untuk mendoakan leluhur mereka yang sudah meninggal dunia. Begitu pula dengan ratusan warga di Dusun Demangan, Desa Candimulyo, Kecamatan Keduh, Kabupaten Temanggung, yang menggelar tradisi Nyadran Tenongan. Disebut Nyadran Tenongan karena dalam tradisi ini warga membawa tenong yang berisi berbagai makanan, baik makanan pokok maupun jajan pasar. Tenong tersebut dibawa ke makam sesepuh secara bersamaan. Uniknya, dalam Nyadran ini, warga pantang mencicipi semua masakan tersebut sebelum didoakan di makam Kiai Demang. Masyarakat percaya jika masakan itu dicicipi akan mendatangkan malapetaka di desanya. Sesampainya di kompleks makam Kiai Demang yang konon merupakan cikal bakal Dusun Demangan, mereka duduk bersimpuh memanjatkan doa. Tak berapa lama, berbagai masakan itu dimakan secara bersama-sama. Menurut Romidi, sesepuh desa Demangan, Nyadran Demangan menjadi ritual tahunan yang diselenggarakan tiap Jumat Keliwon, Bulan Ruah atau Syakban. Upacara itu sebagai persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kegiatan ini untuk tradisi budaya sebarang Dusun Demangan itu hanya lingkup dusun, bukan lingkup desa. Oke, istimewanya dari kegiatan ini apa? Istimewanya ini semua masakan bisa boleh dicicipi. Dikarenakan dari tradisi budaya. Dulu orang yang sudah meninggal itu. Sudah tua-tua itu ini hanya amanatnya. Tradisi budaya harus dihidupkan dan jangan sampai hilang. Sementara itu salah satu warga, Heru, mengaku selalu mengikuti Nyadran Demangan ini. Tujuannya untuk mendoakan orang tua dan juga sesepuh yang telah meninggal dunia. Selain itu juga memohon agar diberi keselamatan dan kesehatan. Ada permintaan khusus gak untuk doa kali ini dari Bapak sendiri? Kepada remaja IRG pemuda, Bapak Mawon, khusus, memang satu, kita diumumkan untuk... Di tempat yang sama, Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo, sangat mengapresiasi adanya tradisi Nyadran sebagai salah satu kearifan lokal dan kekayaan budaya temanggung. Nyadran juga bisa ditujukan untuk menyatukan warga. Kekumpakan warga ini juga yang harus kita retahkan. Kalau arti penting kegiatan-kegiatan ini sebagai... Buat keempatnya temanggung seperti ini, seperti apa, Bapak? Arti pentingnya, satu, mewujudkan kekumpakan masyarakat. Sama lagi kita menghadapi pemilu, masyarakat harus tetap kompak, tidak terpecah berat, sehingga tercipta kondusivitas daerah. Karena kondusivitas daerah adalah modal dasar pembangunan. Sebagai wujud kerukunan warga desa, mereka melakukan makan bersama atau kembul pujono dengan saling tukar-menukar makanan.